Gak pernah gue, lu becet sama gue nih Lu sosmed, wanjing lu bangsat lu Begitu ketemu tampuan-tampuan, gak pernah kok Gue sih gak apa-apa dicenggin 10 netizen ya Tapi 1 Tuan 13 ngomongin gue, sakit hati gue Oh iya Iya karena pelaku, di saat semua orang itu lagi Demo tentang KPK mau ditutup Awkarin kemana gitu loh Kalau lu mau imagenya sekarang adalah lu terjun ke lapangan langsung Dan terbukti bahwa Awkarin terjun langsung ke lapangan gitu ya Lu seberapa konsistensi Karena jangan-jangan lu tuh cuma mendompleng Momen yang lagi viral Kadang-kadang kita tuh mau berbuat baik, mau berbuat sosial Sekali-sekali gak usah direkam buat sosmed Kenapa sih gitu maksud gue Mal Oh langsung begitu Oh gak ada, gak ada Terlalu kaku Oh jadi langsung mal gitu Mal nih lu kan lu Analisis NBA Anjie Aku dicenggin netizen terus Sneakerhead Wesss Wadidaw Wadidaw Wesss Yop Tapi memang awalnya stand up comedian Oh jelas Ini kenapa bisa banyak begini nih Mal dan sebenernya Fokusnya kemana? Fokusnya kemana? Pengasitek Pengasitek Kayaknya kedokteran gue Kalau gue makin kesini kayaknya gue nyadar gue tuh dokter kayaknya Dokter ya? Iya Engga jadi gue tuh ini sih Basicnya tuh sebenarnya perfilman Lu gak tau kan? Tau dong IKAJ ya IKAJ Gue tuh anak IKAJ Institut Kesenian Jakarta Gila Gila dong Gila dong ya Tapi gue tuh anak IKAJ Jadi gue justru sekolahnya Acting sama penyutradaraan Oke Itu Penyutradaraan sama acting Nah disitu tuh awalnya ikut stand up comedy Engga sih Awalnya gini Gue dulu ada auspek nama mata seni di IKAJ Mata seni tuh terkenal Bukan terkenal sadis sih Pokoknya gila lah Gitu Karena anak kesenian gitu kan Anak kesenian udah pasti Auspeknya kayak Kita cuma pake color Suruh nyebrang di tim Toma Ismail Barjuki Karena Ya maksudnya juga Ya lu kan mau jadi aktor Atau mau bidang seni tuh Harus tahan malu gitu Kalau dihina-hina karya lu Lu harus siap gitu loh Jadi Pake color lu nyebrang jalan lu situ Nyebrang jalan sama senior Yang kayak gitu-gitu lah tipikalnya gitu Nah terus Disitu tuh MC-nya kocak-kocak Jadi setiap kali mata seni tuh Selalu ada yang memandu acara gitu Yang kadang-kadang Apa Jimmy Upstairs Atau gak David Naif Yang gitu-gitu Atau gak anak Good Night Electric tuh lucu-lucu White Sustain Couples Company Terus yang waktu itu pas gue MC-nya tuh Ajis 2000 Siapa tuh? Ajis Si Ajis Oh Ajis Senap Ajis sekarang kan udah sering sama si itu Gilang Gombloh tuh berdua Oke Jadi Lucu banget disitu Dan dia jadi ade-adean apa Maksudnya temen-temen gue yang sangkatin Cewek-cewek cantik Ini akhirnya jadi suka nih sama MC-nya Karena lucu Awalnya dari situ Nah terus ternyata gue gabung teater Anak teater Anak teater ini semuanya lucu-lucu gitu Semuanya tuh kocak-kocak Bukan yang cowok Bisa ngelawak Sampai akhirnya Jadi Kita tuh Anak Ika Ju tuh Kalo MC emang terkenal kayak Jimmy Multazam tuh Kalo MC kan lucu gitu Maksudnya emang kayak David Naif Tampilannya udah begitu gitu Emang lucu gitu loh Jadi begitu MC pada kocak-kocak Disitu gue kayak Dan anak teater ini Kebanyakan Suka jadi MC MC yang kayak Kayak acara Misalkan acaranya Dani lah Atau apa MC-nya udah pasti Anak-anak yang kocak-kocak gitu Kayak semacam Gofar-gofaran gitu lah Gitu Emang gayanya udah begitu Anak Ika J gitu loh Nah terus Pas gue itu Ada kelas Monolog gitu lah Jadi kayak Ngapalin 9 halaman Buat ujian Kenaikan semester Jadi gue harus Acting sendirian Di atas panggung 9 halaman Namanya kucing hitam Nama ininya Nama naskahnya Sembilan halaman cuy Apalin plus emosi Itu lah gue sendiri tuh Enggak Itu ada Udah ada karya orang Terus abis itu Itu harus dihapalin Apal mati Terus kita ikut sendirian Di atas panggung 9 halaman tuh Panjang-panjang Nah dari situ Booming lah Stand up comedy Pas gue lagi Lagi apa namanya Lagi monolog itu Awalnya pengen latihan monolog itu Di stand up comedy ini Pasar Raditya Dika booming itu Gue ikutan disitu Ternyata lucu Karena itu tadi Gue lagi kelas monolog Dan anak Ika J ini Kalau ngemsi suka lucu-lucu Jadi kayak satu kesatuan aja Dan terbentuklah stand up comedy Sendirian ngomong gitu Itu bidang kita di kampus Hari-hari gitu Iya akhirnya ikutan Lucu Langsung di calling Kompas TV Suruh audisi Udah dari situ lah Hidup gue 2012 2011 2012 Dari situ berubah hidup Dari situ berubah Karena gue juara 3 Finishnya disitu Terus langsung berubah aja Udah hidup gue ke depannya Muliannya gak lulus Langsung party itu ya Uffs Mabok-mabokan Maboknya anti-mosika Terus Mabokan Terus main film Dari situ ya Main film Terus sampai Itu juga Ikut Nulis juga ya Ada satu Nulis script Ya Pernyata-nata kalau ada beberapa film Memang gue ikut Nulis scriptnya juga sih Dari situ Oke Nah kalau NBA itu Justru gue karena ini sih Karena Jadi gue dulu atlet basket Sudah Gue nelis streetball Gue juara men Di Kalimantan Timur tapi Ada gue itunya Piagamnya nelis streetball itu Kan gue dulu masuk Medalinya Medalinya tuh yang silver Yang putih ininya Terus di Kalimantan itu Gue atlet basket Kebetulan ikut Popnas Sporda Gitu-gitu Kejurnat dulu Mau prapon juga Jadi emang 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 apa ya Culturnya itu dari dulu Gue udah culture-nya basket dulu Jadi sejauh sebelum acting Dan senang komedi ini Basket udah dari awal Justru basket kok Justru core-nya disitu dulu Karena PUSH Dari kelas 6 SD Gue main basket Karena kenapa? Karena Jaman gue sekolah dulu Gue tuh gak bisa gabung Eskul bola Gak bisa Karena bola pasti Pereman sekolah yang pegang Ibaratnya yang Apa sih Yang tongkrongan Yang preman-premannya Yang suka pukulin Yang tawuran Itu udah pasti jadi anak bola Gue kan cupu Anak pinter Anak Eva gue Jadi kan gue Anak bola udah pasti Yang preman-preman kampus Yang kita takut dipukulin Atau apa gitu Jadi otomatis Olahraga apakah Yang pada saat class meeting Tetap ditonton banyak Perempuan-perempuan Dan ada cheerleadersnya Basket Lo geluti tuh ya Dari kelas mam SD Jujur aja Karena gue gak bisa gabung bola Dan itu ditonton perempuan-perempuan Satu SD Waktu itu Apa class meeting Itu Itu Sukanya begitu bang Emang gue Bang jujur aja Gue suka basket Karena wanita-wanita Gak teriak Dan berhasil Masuk tim gak? Masuk tim Masuk tim Cuman Gue waktu SD itu Masalahnya adalah Badan gue pendek banget kok Bang Tapi yang lain gak pendek Lainnya tinggi-tinggi Bisa adek Bisa nombok lagi Maksudnya bagian badan yang lain Gak pendek Pus Jelas panjang Kuku 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 Panjang jambang Jadi pendek Nah disitulah Era dimana Menurut gue Allen Iverson Jadi idola gue pertama kali Karena dia pendek Tapi MVP itu Di masalahnya itu doang Betul 2001 tuh Pendek di NBA Pendek di NBA Dan kan gue waktu Jaman SMA Gue main basket Pendek selalu dicengin Gak bisa lu masuk squad Karena yang harus tinggi-tinggi Main basket Mereka harus tinggi-tinggi Nah disitulah Gue pertama kali Sebelum ngefans Kobe Bryant Gue Allen Iverson dulu Allen Iverson dulu Gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak salah Gak apa-apa Gak ada masalah Gue juga Kobe banget Jujur aja Makin kesini Kobe banget Tapi awalnya Iverson Iverson dulu Yang bikin gue Akhirnya pede Untuk Arena Iverson aja Bisa jadi MVP Masa iya gue gak bisa Main jadi tim inti Sekolah gue Gitu loh Dari situ Tapi Captain gak? Enggak gue Tapi gue yang masukin Point room Sedap Jarang asis dong Jarang asis sudah dari dulu Ya mamal mentality Tembak terus Tembak terus Gitu awalnya Jadi corenya tuh Waktu itu kan gue sempet Dicengin yang jadi anak Sneakers apa segala macem Gitu katanya Gak ngerti knowledge-nya Justru salah Justru dari SD aja Kita udah beli Jordan Betul Iya dong Gak main basket Maksudnya pake kasogi Mungkin Mereka sepertinya gak tau apa-apa ya Bukan gak tau apa-apa Maksudnya Mereka baru tau Baru tau Takut diterang Takut diterang Tapi kan gue selalu gitu Maksudnya Masuk ke culture yang Gue sempet nge-rap Atau apa segala macem aja Suka di Suka di Cenggin gitu Padahal basket itu Deket sama hip-hop Pertama culture-nya Hip-hop dulu Terus sneakers Sama breakdance dulu Jadi acara basket Selalu ada breakdance Dan battle rap Udah pasti ada Jadi otomatis gue Begitu Jaman diajak sama Young Lex Young Lex itu IKJ Oke Gue kenalnya Kenapa Kenal Young Lex pertama kali Karena Young Lex Junior gue di IKJ Jadi disitu gue ketemu Makanya diajak nge-rap itu Ikut nge-rap lagi Dan gue ceritanya gimana cuma Si siapa Young Lex Si video clip lo yang Karena saat syuting ini dibikin Lo baru posting kalah itu Oh iya Anjay Anjay itu Iya bener-bener Jadi gue pas Diki komennya Banyak Rame Dicekin ya Jadi gue Awalnya diajakin Young Lex gitu Apa namanya Gue Kayak lagi syuting YouTube Kan gue sama Jovi Jovi kan dulu IKJ juga Cuma gak kuat Karena Kampus kesenian IKJ itu kan Kampus 24 jam Jadi kita kayak tidur di kampus Gitu-gitu Kayak Ini bukan hidupnya Jovi lah Jadi Jovi cabut Padahal dia waspeke bareng sama gue Terus dia pindah ke Ui Ke Ui Gitu Nah disitu gue akhir Gue karena stand-up comedy Gue kena Radit Yedika Radit lagi bikin Malam Minggu Miko Kayak dimana disitu dia ngajak Andovi Gue kena temulah sama Andovi Dan gue baru tau ternyata Andovi adalah adik kandungnya Jovel Deloves Gue baru tau disitu Gue baru tau ya Wah Jadi gue temenan Jovi itu dari 2008 Berarti sampe sekarang 2019 gitu Udah berapa tahun lama gitu Nah udah Dari situ gue ketemu Jovi lagi Gue ketemu sama dia Deket lah gue sama Youtuber sini Nah ternyata Abis itu ada Shooting YouTube Rewind Yang Lex itu adalah Ya YouTuber Saya hitungan dulu Rapper YouTubers lah gitu Shooting YouTube Rewind Disitu gue ketemu Yang Lex Yang Lex cerita Kalo dia anak IKJ Gue mau bikin lagu Tapi lagu yang spektakulan Gak mau rapper Tapi Anak-anak yang udah terkenal Nisana comedy Di YouTubers Akhirnya gue diajak Bikin lah Ganteng-ganteng swag Itu viral banget Tapi ya itu Dicengin semua orang Karena liriknya Kasar lah Gitu Karena Arabnya kan Waktu itu disitu Posisinya gamers kan Jadi gamers kan ditonton Sama anak kecil Disitulah gue pertama kali Kenal Yang Lex Terus gue dicengin sama Ibaratnya Bukan dicengin sih Diomongin sama Rapper-rapper senior lah Ibaratnya Di Indonesia ini Maksudnya dibilang Bercanda lah Atau gak Ini bukan tempat main-main Buat kalian Apa segala macam Gitu lah awalnya Sampai Waktu itu Gue Sempet Bukan sempet nih Maksudnya Tuan 13 pernah lagi Ngecengin Gue Dan gue samperin langsung Karena teman Easer Di acara lu Jadi gue bilang Kayak gue ngobrol aja Ada masalah apa sih Maksudnya Jadi gue baru tau Kerasaannya Tuan 13 Bang Upi adalah Kalau takutnya kita tuh Becanan doang Kayak Maksudnya dia nyari duit disitu Kayak ini tempat Buat main-main gitu Gue samperin lah disitu Baru gue Tuker Dan gue karena Tadi Karena gue kenal sama Saekoji dan Hafiz Sejak LS Streetball 2006 Di Kalimantan Gue pernah nongkrong sama mereka Dari situ gue nunjukin bahwa Gue tuh kenal loh Sama yang kayak Saekoji Bang Igor, Hafiz Itu anak basket semua Dulunya Jadi gue kenal Akhirnya gue ajak kolaborasi Baru gue nunjukin ke Semua orang Kalau gue emang nge-rap Udah dari Sebenernya dunia hip-hop Udah dari SD gitu Jadi SD lu rap NBA SMA SMA Karena gue gak bisa breakdance Itu aja Temen gue kan setiap acara basi Pasti ada breakdance Gue gak bisa-bisa Sampai sekarang Gue gak bisa-bisa Jadi yang waktu itu Cuma ngiringin Kalau mereka nge-brick Adalah Hip-hop Musik Hip-hop Rap Jadi disitulah gue diajal Sama temen-temen gue Dan kulturnya Pada saat itu Iverson pake baju gombrong Semua gombrong Jadi nyambung sama Ini gue Sama-sama Kulturnya basket Dan ini Yaudah nge-rap aja deh Sekalian Gitu Intinya Gue diajak sama Ada namanya Andas Andas itu Dulu anak Dia anak Elis streetball juga Masih sampai sekarang Masih main streetball gitu Kayak gitulah intinya Tapi sekarang stay di sana Stay di Kalimantan Jadi kulturnya Sebenernya Jauh sebelum stand-up comedy Dan acting ini Justru Hip-hop dan basket Justru gitu Dan itu malah Yang diceingin semua orang Biar clear aja Ke haters-haters ya Iya Sebenernya Cuma mereka udah Udah sebagian besar udah tau juga Si Bang Kalau gak salah Iya Akhirnya udah tau Walaupun sampai sekarang Ngomongin basketnya Tetep dihina-hina Kita tetep ada nonton Tetep ada Tetep ada gitu Nah sekarang Jadi gini Bi Dia memang Gue kenal pertama kali Kemal itu stand-up comedian Sempat vakum Tapi tuh sempet vakum Kenapa? Makanya nih Sehingga mengutuskan Lo comeback Ya jadi Gue tuh sebenernya vakum Di dunia stand-up itu Karena Sebenernya Karena perempuan sih Jadi main Perempuan ini Emang perusak Kita laki-laki sih Sebenernya Mereka Oh bukan Satan juga sih Bang Tapi intinya adalah Trigger Terbesar Suksesnya orang itu Pasti perempuan Biasanya Atau justru kegagalan Seseorang itu Karena perempuan juga Jadi perempuan tuh Emang Ada Gini deh Posisi Kalau gak ada perempuan Ini true story nih Fakta Fakta Musisi Kalau gak ada Role model perempuan Atau apa Gak bisa bikin lagu cinta Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Kau hancurkan Aku Dengan Si Kalau gak pacaran Gak mungkin Bikin lagu itu Pasti perempuan Udah Ya tulus Ngomongin apa Pasti perempuan The Beatles Ngomongin perempuan Semua perempuan Kalau Freddie Mercury Ngomongin perempuan juga tuh Jalan Jalan ke situ Ido lalu Ido lalu Jangan 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 mulai 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 Rame Gitu Jadi Tapi kan Love of my life Tetap perempuan kan Jadi intinya adalah Perempuan ini Secara tidak langsung Walau Sebagai ibu kita Yang melahirkan kita Jadi perempuan itu Memang harus dimuliakan Dia adalah sumber inspirasi kita Justru trigger kesuksesan Bisa jadi perempuan Bahkan kegagalan Bisa jadi perempuan juga Oke Nah Gue main basket Kenapa? Karena anak-anak perempuan ini Nonton basket Terus meeting Supaya gue ditaksir sama mereka Karena gue anak cupu Main lah basket Terus abis itu gue berhenti Stena komedi juga Gara-gara perempuan Gue pacaran sama satu orang Ini Bukan selebriti Cuma satu orang waktu itu Satu pak Mas Alhamdulillah Satu aja Jadi perempuannya Yang paling cantik Tapi gue Gue tuh Diputusin sama dia Bukan diputusin Konfliknya Cuma gara-gara Temen tongkrongannya Waktu itu masih SMA Temen tongkrongannya Dia tuh selalu ngecingin Kok mau sih pacaran sama pelawak Jadi kesannya kayak Pelawak ini tuh Bahan becandaan Ngerti lo? Kayak apaan sih? Pelawak Tukang lucu lo gitu Jadi kalo setiap nongkrong Kayak Wih lucu lo anjing gitu Kayak lucu doang lucu Pengen ketawa nih gitu Jadi emang Jadi bahan becandaan Soalnya kita kayak badut Kayak film joker gitu Kayak depresinya kita tuh Karena sebenernya komedian tuh Emang kita ngucu Cuma kadang-kadang kita hidupnya Kesendirian gitu loh Maksudnya karena kita Senang komedi udah sendiri Berangkat juga sendiri Sama manajer dong berdua Kadang-kadang ya kan Jadi emang Kita tuh menghibur Cuma kadang-kadang Kalo kita senang komedi tuh Justru jokesnya adalah Karena Keresahan Karena kesedihan gitu loh Kayak apa ya Kayak yang Ya maksudnya kita ngomentarin Kayak temen gue Dia namanya David Nurbianto Dia materi senangnya tentang Dia baru nikah sama istrinya Terus ternyata Bayar alat backup mahal Jadi Kita tuh curhat Curhat Tapi jadi lucu Karena tingkat tertingginya Komedi itu adalah tragedi Sebaliknya juga Tingkat tertinggi tragedi Itu adalah komedi Contohnya Tingkat tertinggi tragedi MPR-DPR ya kita ngomongin Tragedi tuh sebenernya Mereka berantem pas sidang Mereka tidur Tapi kan komedi buat kita Kok lucu sih kan Gota-DPR-MPR Karena puncak tertinggi tragedi Itu komedi Sama kayak film Joker deh Puncak tertinggi tragedi Bunuh orang Menurut dia itu komedi Gitu loh Tapi tingkat tertingginya komedi Itu tragedi ternyata Karena kita menceritakan tentang Kesedihan orang Kerasahan Tentang Jakarta kok macet banget anjing Gue gak bisa kemana-mana Kan sayang lo gitu kan Gue kesel banget sama orang Yang update sosmed siap hari Insta story kecil-kecil Itu to'o medik Puncak tertinggi adalah tragedi Karena ternyata anak sosmed ini ya Toxic atau apa segala macem Gitu Awalnya kayak gitu Jadi Gue dicengin Wah pelawak 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 Disitu gue syok sih Karena Karena gue pengen jadi keren gitu loh Maksudnya pengen Dilihat orang itu Wah dia sneaker hat Oh dia rapper nih Jadi kayak dihormatin Di respect Sama tongkrongan gitu loh Gue dicengin pelawak 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 Nah disitulah akhirnya gue Berhenti Bukan berhenti si vakum Karena memang gue juga mencari Kelesahan baru lagi Gue ngerasa udah gak lucu aja Pada saat itu stand up ya Tapi pertanyaan gue disitu Yang komplain Temennya mantan lo saat itu kan Iya Bercandain terus Jadi gue setiap datang Karena memang ini cewek paling cantik Dan naksir banyak Pacarannya sama gue Harusnya kalau si mantan lo Ngebelah lo Gak apa dong Udah saya gak usah didengeri Oh gak dia kepikiran lah Karena temennya kan Temen-temennya kan jadinya Oh jangan-jangan gue memang Pacar sama pelawak Jadi bahan lucu-lucuan doang Kalau dia kebawah Kemasuk kotaknya dia gitu Tapi yang gelak mobilnya gak messi Malah saatnya lo diamin aja Itu dia Cuma tetep Kalau gue sih begitu Iya tapi tetep aja Dia akhirnya milih temen-temennya juga Malah daripada guanya Jadi ya Gokil juga sih Berarti cerita tersebut Berarti momen tersebut Bisa bikin lo banting sir sesaat Banting sir sesaat Untuk gue merubah image Yang tadinya pelawak jadi Ya youtubers tuh masih keren Menurut gue Masih keren Terus atau gak Jadi Tiba-tiba hip hop Karena pas banget Momennya yang leks ngajak juga Gitu Kayak gitu-gitu lah Ini ada makanan baru nih malah Oh ya sebenernya Ini Makanya ada Dari dark dealer Dari dark dealer Udah balik nih? Belum Dia kok masuk juga Coba Ini apa sponsor dulu? Enggak Emang lagi dikirimin Apa? Ini Plastiknya plastik Ramalingkungan Ramalingkungan Bener Bener Mau sih Mal gue sambil makan bebek nih malah Iya gue juga Bebek dark dealer Nah Oh ini bebek ini Dark down Ya Bebek dark down Ya 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 Jadi gara-gara kasus itu Lo vakum Sempet vakum lah Karena ternyata Image-nya tuh Gak tau ya Maksudnya Kayak Gue tuh kayak Dicengin aja gitu Jadi kayak Pelawak Kayak jadi pekerjaan Gina gitu Seolah-olah kayak gak bisa Macarin yang Paling cantik Kadang-kadang tuh gini Gak enaknya tuh jadi Pelawak tuh juga Apa ya Kalau misalkan gue Nembak cewek Udah kesalah cewek Dikira kayak Kamu tuh serius apa Bercanda sih Gitu-gitu loh Yang kayak Kayak Seolah-olah tuh Komedian tuh Ngelawak Terus gitu Padahal gak juga Serius-serius juga Hidupnya Gitu loh Jadi emang Emang gue mau berhenti dulu Supaya Image gue ini tuh Gak Gak Kalau kau temu orang Kayak Wah ngelawak dong Ngelawak Gak kayak gitu Tapi image-nya Mau berubah Nah makanya Gabung sama Yang bikin lagu hip-hop Sama apa Akhirnya Berubah image itu Walaupun Tidak lagi Dicengin kayak Ngelawak dong Tapi malah Dicengin netizen Suruh berhenti Yang kayak gitu-gitulah Lebih jahat lagi Yang bikin lagu Anjay Ternyata Lebih jahat lagi Daripada Waktu gue Dicengin ngelawak Lucu dong lucu Gitu Lebih jahat lagi Ternyata gitu Dan masuk Kayak Masuk rumah baru Gitu kan Culture sneaker Sama hip-hop Kayak seolah-olah Masuk ke culture baru Gitu Istilahnya Ibaratnya Udah ada petinggi-petingginya Nih Di siapa Gitu Masuknya gitu Kenalan-kenalan lagi dong Akhirnya Soan lagi Silaturahmi lagi Mau gak mau Harus ketemu-ketemu Yang ibaratnya Dikatakan petinggi-petinggi ini Berarti Kemal Tipe yang memikirkan Netizen juga Karena kalau Jadi lo kan Mungkin di momen itu Gak tau ya Diamin aja mal Diam ngomong apa Kek Mungkin ya Cuma mungkin terlalu dalam Dengan Kata-kata Iya Netizen Netizen Iya sebenernya Bukan terlalu dalam sih Maksudnya Gue culture shock aja Yang tadinya Di stand up comedy gue Biasanya Tidak ada yang Menghina gitu Maksudnya Kalaupun stand up Ada yang ngomongin Gak lucu lo Gak lucu itu Udah biasa gitu Tapi gak ada yang Sejahat netizen Ketika gue Ngerap atau Culture sneaker Sneaker sih Gak pernah diinah Yang pas temen lama Yang lag sini sih Jadi gak pernah Segitu Dibencinya gitu loh Dan Begitu gue Ngomongin apa Misalkan gue lagi Ngomongin Yeezy Sampai dijadiin lagu Yo Yeezy Gue udah siap Sampai kayak gitu-gitu Jadi Gue gak pernah Dicengin Satu Indonesia Segitu parahnya Itu rasanya Apa mal Jujur Di saat itu Yang lo rasakan Apa tuh Karena kan Ekspektasi lo Wih ini viral nih Pas nampu naik Akhirnya Ternyata Memang viral Tapi Dari sosial Gilek Itu ya Itu rasanya Gak enak sih Karena tadi gue bilang Maksudnya stand up comedy Itu kan hidupnya Tata-tata kesendirian Apalagi kan gue juga Anak rantau lah Dari dari mantan Jadi otomatis Di sini keluarga Ada Cuma kan gue Gak tinggal sama keluarga Bokap-nyokap Udah di Kalimantan Jadi otomatis kan Begitu Ada penyerangan Dari netizen Itu kayak Ngadapinnya kayak Sendiri banget gitu Ngerti gak sih Curhat ke temen juga Gak bisa gitu Emang lo bacain satu-satu Bukan dibacain satu-satu Maksudnya Emang Komentar mereka tuh Nohok aja gitu Kayak Kayak jahat aja Dan itu Kebaca Maksudnya Saking banyak rasionya kali ya Yang ngomongin itu Sampai Makin viral Karena Youtubers-youtubers Ngangkat Bikin video react Ngecengin gue Terus Jadi makin Iya Jadi makin rame Sampai segitunya Sampai Jadi bukan Yang bikin sakit hati Bukan cuma netizennya Doang Tapi juga Orang yang Tidak respect ke gue Bukan tidak respect Maksudnya Yaudah lu ngurucu aja lah Gak usah nge-rap lah Gak usah ngomongin sneakers Jadi kayak Justru itunya Yang bikin gue Bikin gue shock Itu karena Gue sih gak apa-apa Dicengin 10 netizen ya Tapi kalau lu berdua Cengin gue Cuma 2 orang Itu sakit hati gue Gitu loh Karena pelaku Iya karena pelaku Karena Misalkan ada 10 netizen Rapper juga Tapi 1 Tuan 13 Ngomongin gue Sakit hati gue Itu sih Itu yang bikin gue Makin kepikiran Bukan karena Sebenernya bukan karena netizennya sih Justru orang Yang di bidang itu Di culture itu Yang ngomongin gue Itu yang bikin sakit hati Makanya gue lah Terjun langsung ke mereka Ingin belajar langsung Yaudah Oke gimana sih Karena Ini karena Ini faktanya adalah Orang itu cuma berani Ngomongin kita di social media kok Gak berani Kalau kita ketemu Selalu akhirnya baik-baik aja Gue pernah punya masalah Sama Uus misalkan Ceng-cengan gitu Walaupun sebenarnya Uus ya Uus juga tetep Kalau ketemu gue Jujur gue gak suka sama Lu yang anak basket Tapi apa Gayanya Gaya dong Tapi gak main basket Di culture gitu Atau ketemu gue Pernah punya masalah Sama Ridwan Remin gitu ya Ngomongin Oh ini sampah nih Ngomongin karya gue Sampah gitu Tapi kalau ketemu Pernah gak sih kita Kayak berantem di social media Pas ketemu Kayak ngobrol aja biasa Ternyata Gak seberani di social media Netizen juga begitu Kayak pas Misalkan Waktu bikin konten Sama Tuhan 13 Gue pikir Bakal gimana-gimana Ternyata asik-asik aja Orang itu benci sama kita Karena tidak pernah Kenal kita langsung Secara personal Begitu kenal Lu jadi temenan aja Mungkin kayak Kayak lu select Sama siapa gitu kok Yang punya Bidang clothingan yang lain Ternyata pas kenal Kolaborasi Oh asik ya Ternyata Gitu loh Jadi emang kebencian itu Dateng karena Tidak kenal doang Secara personal Begitu kenal Mau siapapun itu Baik Gak pernah gue Lu benci sama gue nih Lu suspect Anjing lu bangsa Begitu ketemu Tampuan-tampuan Gak pernah Gak pernah Lu ketemu gue Pasti kayak Mal Jadi gimana nih Masalah kita Ya udah gitu aja Ngobrol Ada gocak Gak nih Boleh amir Tapi gue belum tau Tuh lu Emang ada diskusi Gak Sempat ada Masalah Karena Waktu itu Gue pernah Ngomongin Tentang majelis Di Indonesia Gue gak suka Mereka Bahasa Atta Alintar Terus Karena Dengan Dengan followers Mereka sebanyak itu Harusnya mereka bisa Bikin yang lebih 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 Ngomongin Gitu loh Tapi mereka Atta Atta Terus Karena gue tau Mereka juga Ya Atta Alintar Refik banget Gitu Gue ngerti Cuma gue Capek aja Dengerin Ngecingin Atta Terus Gitu loh Nah gue bahas Disitu Us bilang Nge-tweet Di sosmed Dia bilang Lu kalau punya masalah Kan lu Anak komunitas Stand up juga Ya lu ngomong Jangan dibawa Ke sosial media Mal gitu Masa Selesaiin Personal aja Disitu Gue Beranggapan Netizen Beranggapan Bahwa gue Sama Us Berantem Dan Us kan Suka ngecingin Gue Jovi Andovi Yang kayak Oh ini anak basket Tapi gak pernah Terjun ke culture Cuma Gaya-gayaan Pamer mewah Tapi gak punya Skill main Yang bener Nah Us kan Agak benci Sama yang kayak gitu Oh gue baru tau Kalau netizen Gue disudah tau Maksudah ada masalah Pas sama Us Akhirnya gue ajak Kolaborasi Di Youtube Jajat sepatu Yaudah Akhirnya cair juga Maksudnya emang Us tuh Orangnya emang Begitu di sosial media Tapi sebenernya Tujuan dia baik Gitu loh Kayak gitu Tapi gak ada Us terhadap Jadi buji Anjir Biar gak diserang aja Gitu Jadi ada masalah Makanya Sekarang Balik lagi Ke stand up lagi Gitu Udah balik aja Karena udah Udah capek diserang Netizen Menurut gue Udah ada Jadi ada Materi stand up Yang baru aja Ngomongin netizen Tapi akhirnya Lu memutusan Comeback Apa tuh Mak? Kayaknya gue Ini Jadi ada Momen Dimana Emang Karena gue Stand up itu Lagi mimpi Malem-malem Gitu Oh iya Tiba-tiba Soal Tawajud Mimpi Gitu Tawajud Gak diterima Pahal gue Ngomongin Tawajud Jadi Gue Apa Ini Udah ada Stand up comedy Itu enaknya Lu bisa curhat Ke orang Diketawain Terus Dapat duit Dan gue Ngerasa Bahwa Udah saatnya Gue curhatin Semua yang Kayak gini Ini kan gue Kasih tau nih Ke Lu berdua Ke netizen Bahwa Eh Kayak gimana sih Background gue Kok bisa Tau basket Kok bisa Kenal sneaker Kok bisa ngerat Gue kasih tau Banyak orang yang gak tau Nah menurut gue Gue butuh tempat Untuk gue bisa ngomongin ini Tapi viewersnya banyak Stand up comedy Curhat Tapi ditontonan orang Dapat duit Viewersnya banyak Ada 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 waktu Untuk gue bisa curhat Gitu loh Itu vakum 3 tahun tuh Kurang lebih deh 3 tahun Dari 2016 Baru balik 2019 Tapi ada yang menarik Salah satu materi stand up comedy Si Kemal Dia sempet Paling baru nih Paling baru Dia sempet menyentil Teman-teman Artis atau selebgram Yang ikut demo Yang pada saat itu demo RUU RUU Aktivis Oke Coba mal Bisa diceritain Ya enggak Jadi kan Kemarin itu Ibaratnya Ya gimana ya Maksudnya kan sempet viral Tentang Demo Disitu gue ngebahas ya Ocarin sih Ocarin tentang Bagi-bagi 3000 kotak Jadi gimana ya Gue tuh Disitu concern gue adalah Ini Tiba-tiba Kan era sosial media sekarang itu Jeleknya adalah Apa-apa disebut pencitraan gitu ya Kalau kita mau berbuat baik Pencitraan Kalau kita buat salah Di jat Habis-habis Satu Indonesia Tapi begitu Berbuat baik Pencitraan gitu Nah sampai pada akhirnya nih Maksudnya Mungkin kita bertiga Ngerti Bukan ngerti politik ya Kita concern sama politik Tapi kan kita Nggak pernah yang Gue pribadi ya Gue pribadi kan Nggak pernah yang Tiba-tiba Ujuk-ujuk Oh lagi Demo Lagi seru Terus tiba-tiba Turun ke lapangan gitu loh Disitu concern gue adalah Mengkomentari Tentang netizen Yang bilang Oh Karin pencitraan Menurut lo? Nah kalau menurut gue pribadi Gue sih nggak bilang Dia pencitraan Oh siap-siap gitu Gue tuh ngerasa Bahwa gini nih Ini lagi nyusun nih Dedek-dedek-dedek Udah pasti Karena Ini kejadian yang lagi rame Gitu loh Nah cuma gitu Maksud gue Kalau lo mau Image-nya sekarang adalah Lo berbuat baik Dan lo terjun ke lapangan langsung Dan terbukti bahwa Aku Arin terjun langsung ke lapangan Gitu ya Lo seberapa konsistensi Karena Karena Jangan-jangan Lo tuh cuma Mendom Apa sih bahasanya Mendombrang Mendombrang Mendompleng Mendompleng Momen yang lagi viral Sementara kan kita tuh Dari dulu ada aksi kamisan Ngomongin korban 98 Hilang Atau munir yang gak selesai-selesai Maksudnya Jauh-jauh deh Masalah tentang itu Novel Baswedan Maksud gue Di saat semua orang itu lagi Demo tentang KPK Mau ditutup Ini Oh Karin kemana gitu loh Kok tiba-tiba Pas lagi rame Dateng Konsernya disitu Materi stand-upnya sebenernya Sementara Kemari-kemari Sempat ada yang masalah Papua Yang itu Papua lagi rame Nah Maksud gue Kalau lo memang Ini tidak pencitraan Ya Harusnya lo terlibat di semua Dan konsisten disitu Dengan isu sosial Dengan isu sosial Kalau memang mau Mau berubah image Menjadi seorang yang dikenal Sebagai apa ya Itu ya Aktivis Atau apapun itulah Maksud gue disitu Jangan Jangan angin-angin Maupun lagi rame Lalu ikutan Maksud gue gitu Nah konsen Materi gue Stand-up gue disitu Siko Kemarin ada tanggapan Gak ada di tim mereka Mengenai Gak ada Kalau tanggapan sih Cuma karena Karena gue disitu Cuma bilang bahwa Apa namanya Dari komentar netizen aja sih Netizen yang ngomongin Dia pencitraan Terus Aukarinya juga counter di Instagram Dia Terserah gue mau pencitraan apa Atau dibilang pencitraan Padahal gue gak Niat gue baik Gitu-gitu Cuma yang konsen gue bilang adalah Kalau lu gak Gimana ya Kadang-kadang kita tuh Mau berbuat baik Mau berbuat sosial Sekali-sekali Gak usah direkam Buat sosmed Kenapa sih Gitu Maksud gue Lu kalau mau berbuat Lu mau turun demo Udah gak usah instastory Gitu Emang lu mau Perjuangkan rakyat Dan Indonesia Dan keadilan Dan lain-lain aja Gak perlu harus ada Kayak orang Atau orang fotoin Kan feednya bagus banget Dia buat Instagram nih Maksud gue Bisa gak sih Kita tuh Walaupun Sebenernya ya Influencer-influencer ini Punya suara Akhirnya untuk Untuk apa ya Untuk ngasih tau Ke orang lain Eh lu tuh berbuat baik juga Itu bagus Positif daripada Ngajarin yang negatif ya Tapi menurut gue Bisa gak sih Kita tuh Sekali-sekali tuh Berikutan jadi aktivis Atau jadi Menyuarakan suara orang Tapi tanpa harus Ada kamera Atau apa Tapi emang tulus aja Gitu Itu sih Yang Jadi pertimbangan gue Dia kan mungkin Udah artis nih mal Selegram lah Mungkin ya Orang udah pasti Tahu dia Pasti banyak yang foto sih Nah kalau menurut gue Lebih baik begitu Oh dianya gak usah posting Gak usah posting Tapi orang yang ngomongin Eh kemarin Telepan muslim Turun ke jalan lu Ya ini Maksudnya kita gak tau Kalau gitu lu masih oke Kalau menurut gue 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 menyadari bahwa disitu Kayaknya tidak ada Kesan pencitraan gitu Gak ada kesan bahwa Onir mumpung lagi rame Viral Ikut lah Karena gue mau image gue Yang biasa negatif Gue pengen Berubah jadi positif Dengan cara seperti itu Walaupun gue tau Al-Karin Pasti Tujuannya bukan itu Gue tau Cuma Itu yang dipikirkan Sama netizen Dan gue ngerti Kerasaan netizen itu Makanya gue cuma bilang bahwa Bisa gak sih Sekali-sekali Tanpa harus di vlogin Tanpa harus dibikin Di foto buat feed instagram Tapi emang Udah pure Berbuat baik aja Kecuali pekerjaannya Sama kitabisa.com Harus crowdfunding Itu terserah Gak ada masalah Cuma ini Ya lu mau Perjuangan Papua Ya lu langsung turun aja Kok tanpa Tanpa kembiar kembiar Ya Oh Papua Gak harus gitu Atau gak Atau gak ya Tadi ada orang ngerekam Tiba-tiba mereka upload Viral Dia omongin Gitu loh Itu sih Lebih 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 tulus Jadi lebih Emang lu Ada Apapun isu sosial Apapun isu sosial Lu harusnya concern juga Concern juga Kenapa baru ini gitu Apa Pas ini dong nih Pas lagi rame RUU Padahal lah Sebelumnya udah ada KPK juga demo Tapi Adakah bagi 3000 kotak Untuk yang demo di depan KPK Kan tidak ada Bahkan Jovi, Chandra Sama Andovi Kan sempet turun juga Ke situ Gue juga komentarin disitu Pada saat Demo KPK-KPK Mau ditutup Pada kemana nih Orang-orang Tapi begitu RUU Pada ngumpul semua Pada Rame Akhirnya gitu loh Mungkin sibuk mah Lagi syuting Kali gue lagi syuting Kita mau positive thinking aja Kalo gue Itu netizen Netizen teresakan lah Gitu Dan mereka sadar itu Gitu Udah berat nih kok Kepolitik nih kok Berat Iya nih Bidang India Gue gak ngerti Bidang Luther Lu kan tim ses Pokoknya Hamin Hamin berapa bobo Adis was weder Dan tim ses Adis was weder Memulai Tapi Dia dari Orang boleh Orang boleh ngecengin dia Ah lu show basket Lu gak nongkrong apalah Tapi gue pribadi Sebagai anak basket Dia udah nonton NBA Berkali-kali Betul Dari final Bikin kita ngiri ya Bikin kita ngiri Dari NBA final Allstar Dari semua momen Lu sebagai Selebgram Atau youtuber Apa sih Momen paling berkesan Buat lu yang Gue tau Apa itu Jasin Bieber Yang ditambah Jasin Momen paling berkesan Itu ya Apa ya Momen paling berkesan Gue ya Sebenernya Berangkat ke Amerika Ketemu pemain Itu momen paling berkesan Karena Gue gak pernah Kepikiran Bisa ketemu James Sarden Langsung Walaupun Momen gue Butuh Gue butuh Kobe Bryant Ketemu langsung Itu Itu pasti Karena Allen Averson Kayak kita Perang ke Indonesia Kita bisa musuhan Kalau kayak gitu Lu bisa Gue juga Bisa juga Sampai kan Gue ketemu Michael Jordan Walaupun Walaupun gak foto Sama Michael Jordan Sebelah-sebelahan Gitu kan Kalau dicara Gue ketemu Michael Jordan Dan auranya Gue sih Momen paling berkesan Itu sih Dimana gue bisa Dari Cuma ngomongin Basket Tiba-tiba bisa Berangkat ke Amerika Ketemu langsung Sama pemain Itu menurut gue Wah itu Keren sih Gitu Itu kayak Lu dari SD Pengen ketemu Pemain NBA Tiba-tiba Lu berangkat Gitu loh Sampai lebaran Nonton NBA Final Iya Lebaran disana Gue gitu Jadi emang Memang Maksudnya Kalau di Dunia kita sekarang Kalau dulu kan Orang tua kita Selalu bilang Kalau Lu harus kerja Apa sih Jadi PNS Apa dokter Harus pilot Harusnya Kerjanya Luangnya nyata Tapi Kalau sekarang Ternyata Lu cuma ngomongin Basket Lu bisa dapet kerjaan juga Dengan Dengan apa yang Yang lu suka sekarang Lu bisa menghasilkan Uang juga Walaupun misalkan Lu cuma Suka ngomongin Perangkok gitu Percaya gak Percaya Di era Sosial media sekarang Itu bisa jadi duit Dan lu tanpa Harus kerja kantoran Gitu Lewat sosial media doang Lu pencinta Anjing gitu Bisa jadi duit Gitu loh Jadi emang Selama ada komunitasnya Pasti bisa menghasilkan uang Basket tuh komunitas Hip hop komunitas Apalagi yang komunitas Big dance Komunitas Semua komunitas Selama ada pencintanya Ada duitnya Pasti disitu Setuju gue Gue selalu kayak gitu Apapun itu Alkohol Ada pencintanya Komunitas Pencinta mesin bubut Ya Pasti ada Mesin bubut Otomotif jelas Ada pencintanya Jadi gue selalu bilang Ke youtubers baru Bang gimana caranya Reviewers Viral Adalah Dengan cara Konten lu tuh Lu harus sadar betul Bahwa Lu ada komunitasnya Ada pencintanya Nanti orang akan Mengikuti Tapi intinya adalah Lu kasih dulu Untuk pencintanya Makanya knowledge Harus benar Nanti orang yang gak ngerti Oh ternyata Aki itu bisa diginiin Itu karena pencintanya dulu Dan lu suka bidangnya Jadi kita bisa ngomong Ke orang tua Atau calon mertua Gue youtuber Bisa begitu Kalau pencinta wanita Ada gak tuh Oh jelas Banyak sekali tuh Pak Ini ketuanya nih Dia nih Oh iya jelas Aduh Gue udah pensiun Merali ke gue Komunitasnya gitu Jadi kurang lebih lah Balik set up juga Gitu-gitu lah Mal bicara soal sneakers Kan gue sempet Lu interview juga Nih Lu sempet Punya plan untuk Punya sneakers Sepatu sendiri Itu update-nya gimana tuh Man Hancur dah Gak nih Cerita dong Cerita dong Gue penasaran juga sih Terus terang Iya mau Udah lagi di public Lagi dibikin Cuma Tadinya prosesnya tuh Ternyata Lama gitu Kalau bikin sepatu Gak kayak bikin baju Kan gampang Maksudnya Lu pernah cerita sama gue Bikin baju Kayak Berapa hari sih Lu desain Setelan Udah ada Dua minggu jadi ya Nah kalau Sepatunya gak bisa Lu banyak revisi-revisi gitu Kayak keluar Entahl Amid soundnya kenapa Terus outsour Banyak-banyak revisi gitu loh Oke Dan itu prosesnya ternyata panjang Mungkin karena juga Yang bantuin gue ini Sibuk banget juga gitu loh orangnya Jadi emang keteteran Cuma harusnya Ini tayangnya kapan sih? Lu tayang kapan nih? Tunggu depan? Senin? Desember harusnya udah keluar Desember harusnya keluar Cuma karena gue ke Marina Sempet ada Bukan ada konteks ya Jadi kayak Karena terlalu lama Ini proses sepatunya Jadi gue kayak Deactivate ini gue YouTube Akun Instagram Karena ditanyain terus Harusnya Agustus keluar Sampai sekarang November Belum ada Baru Desember gitu Cuma Sudah ada lah Karena gue gitu Maksudnya kan gue Sempet ditanya tuh Sama orang-orang Kenapa sih bikin sepatu Gue kembali lagi Ke yang pelawak tadi Karena menurut gue Gak ada Brand-brand ini Gak ada yang pernah mau Endorse pelawak juga gitu loh Karena tadi image-nya tuh Kayak bercandaan remeh gitu loh Radit aja Gak usah Radit deh Radit di-endorse Nike aja Mungkin kita ngeliatnya kayak Gimana ya gitu loh Tapi kalau Miki ngendorse Dipabarus Atau Taril Nayaka Kayaknya masih Nah itu Itu yang bikin gue juga Akhirnya pengen keluar dari Bukan keluar sih Vakum sebentar Supaya image itu berubah gitu loh Oke Jadi gue di-endorse sama barang-barang yang keren gitu loh Berhasil? Gak berhasil Karena image-nya tetep aja Gue pelawak-pelawak aja udah gitu Nah akhirnya karena Temen-temen gue ini Gue kan kadang suka iri cerita Oh ini di-endorse Puma nih Oh ini di-endorse Nike Di-endorse Adidas gitu Gue ngerasa kayak Daripada gue nunggu Mereka endorse gue Karena konten gue padahal ngomongin sepatu terus Mending gue bikin sepatu sendiri Atau juga pada saat Debat pilpres Pak Jokowi Pak Prabowo Selalu gitu Oh ini antek asing nih Apa Mempekerjakan asing Banyak banget Tenaga kerja luar negeri Nah Gue kalau bikin sepatu sendiri Otomatis Membuka 8 pekerjaan baru Udah jelas Untuk orang Indonesia Setuju Dan gue pabriknya di Bandung Jadi otomatis Tidak ada orang asing Yang bekerja untuk sepatu gue Dan ini adalah produk lokal Asal Indonesia Kita harus banggain produk lokal sendiri dong Sedap Ya kan Untuk pemasukan juga Untuk negara Jadi menurut gue adalah Disitu gue nyadar Selain gue ngasih rejeki Ke orang-orang yang Bekerja di Camp Foodware ini Ya gue Gue cuma mau nunjukin Bahwa kita tuh punya kualitas Orang Apa Orang Indonesia tuh Pinter bikin sepatu Ngaiknya kantornya Bukan kantornya sih Pabriknya disini kok Kalau lu keluar negeri Itu selalu baju-baju bola aja Made in Indonesia Baju bolanya ya Suka kita jauh-jauh keluar negeri Ternyata made in Indonesia juga gitu Jadi sebenarnya Orang-orang sini tuh pada jago Bikin clothing Pada bikin sepatu Nah gue daripada nunggu Di endorse Nike Adidas Dan itu produk keluar juga Mending gue bikin produk sendiri Dengan kualitas yang sama Seperti mereka Itu impian gue kayak gitu sih Siap Target rilis berarti bulan Desember Harusnya insya lo sih Kalau gak ada halangan sih Harusnya Desember udah keluar Sebelum Natal Sebelum Natal Iya Sebelum Natal Sebelum Natal gue Pokoknya sebelum Natal Tahun Baru tuh Harusnya sepatu tuh udah keluar Harusnya ya Jadi bisa dipakai buat Tahun Baru Iya Tahun Baru Buat Natal lah Begitu Jadi ya Doakan sajalah Pasti-pasti Yang terbaik banget Oke Nah sekarang gue terakhir Kemarin sempet mengundang beberapa YouTuber Ya Jovian Dovi Oh iya Ada diskusi menarik sih Antara kita Ya itu Mengenai YouTuber zaman sekarang nih Mak Oh iya Menurut mereka Ada gue juga ya Iya dong Kan lo Juga part of YouTuber Iya Jadi menurut mereka saat itu Sekarang nih Trendnya YouTuber Kurang begitu oke Dengan adanya gerbek rumah Oh iya oke Ya pokoknya Kamelel kekayaan Betul Menurut lo gimana tuh Mak Sebenernya gini Ini Gimana ya Kenapa Ini bisa masukkan buat Lu berdua juga sih Sebenernya Dan buat Buat yang lagi nonton juga Pengen Pengen ini Pengen apa namanya Pengen Nge YouTube juga gitu Tapi Bikin sesuatu yang serius Kan waktu itu Lu cerita Kalo Jovian Dovi Gak suka sama Konten-konten itu Gerbek rumah atau apa Karena tidak mendidik Sebenernya gitu kan Cuma sebenernya gini Kenapa Konten kayak gitu tuh Viral Daripada konten Pendidikan Atau apapun itu Ini Gua pernah deket sama cewek Lagi-lagi cewek Cewek itu emang selalu perempuan Pokoknya sumber inspirasi itu selalu perempuan Maka muliakanlah perempuan Sadap Jadi Apa namanya Waktu itu gue pernah jalan sama cewek Terus cewek itu Gue Jadi itu cerita sama gue Kalo dia bilang Kita tuh kan setiap hari Mikirin kerjaan di kantor Jadi misalkan Kita kantor tuh Berapa sih 7 7 5 9 9 to 5 9 ke 5 Kerjaan Di kantor Terus kita gak bisa ngapa-ngapain Terus Kadang-kadang Apa namanya Weekend aja masih ada deadline Ke anak kampus juga gitu Setiap hari harus kuliah Harus mikir serius Ada tugas Ada tugas Sekolah juga sama Jadi sekolah Kuliah Kantor itu Semua kita harus mikir serius Begitu mereka keluar Dari kantor mereka Dari kampus mereka Dari sekolah mereka Ya masih disuruh mikir lagi sih Nonton konten pendidikan Gerti ya lu Konten positif Sudah gue mikir di kantor Stres Gue nonton bioskop Filmnya film bikin stres juga Pendidikan positif Ngapain gitu Gue pengen terhibur Gue pengen ngetawain orang Gue pengen Ngata-ngatain orang Karena Sehari-hari gue udah serius hidupnya Makanya konten kayak gitu viral Karena Gak harus mikir nontonnya Nonton gerbuk rumah Seru ya Nonton lawak Seru ya Ringan Makanya bikinlah Sesuatu itu memang harus ada Pesan positif Tapi bikinlah seringan mungkin Karena 99% Orang di seluruh dunia itu Adalah orang stres sama pekerjaan Detain kantor Rumah tangga Anak Ngurusin anak Bayar listrik Ya masa lu bikin konten positif Ngajarin IPA Ngajarin biologi Ya gak ada yang nonton juga gitu loh Atau konten positif Ngomongin politik Berat Gak mau ditonton sama mereka Gitu Tapi kalo lu ngomongin politik Ya ngomongin misalkan Model populer gitu Pamer 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 badannya dia Oh siap pamer badan Ini gue disana Tapi Itu bisa jadi menarik gitu loh Jadi Dimana kita mengemas Sesuatu yang positif Tapi seringan mungkin Padahal Itu positif Oke Jadi gue gak Gue tidak menyalahkan Bahwa yang artis-artis itu sekarang Ditonton sama semua orang Karena ya Kita tuh Kita tuh kepo Sama kehidupan orang itu Kita memang Sifatnya orang Manusia tuh Selalu kepo Sama kehidupan orang lain Itu makanya Yang paling Kita ketahuan bahwa Laku banget tuh Yang Kim Kardashian show itu Karena itu Karena emang kita Sebegitu Manusia tuh Segitu senengnya Kepoin hidup orang Karena gak pake mikir Aku senengnya gini Kalo gue sih Karena cantik mal Iya Raffi Ampat dan lainnya Karena kaya Jadi kan seru aja Kayak kehidupan orang kaya Gimana sih Karena itu kan kehidupan kita Dan bikin penasaran Dan ringan Cuma keluarga Liat anaknya dia Seru terhibur gitu loh Jadi bikinlah Tontonan Semenghibur mungkin Kalo dari gue sih gitu Jadi gue gak pernah Menyalahkan mereka Mungkin Youtuber-Youtuber senior ini Yang merasa tersisikan Mungkin Udah tidak Apa ya Tidak Oh lu Bahasanya tersisikan tuh ya Tersisikan lah Justru otomatis Sama Youtuber yang Artis-artis dari ini Karena mungkin Tidak se Clickbait Tidak Tidak sebikin orang Segitu penasarannya gitu loh Sama tidak mungkin Tidak seberani Dari Mas Deddy Di Kobuzir juga Atau tidak selucu Artis-artis ini Yang emang Emang kocak aja hidupnya Gitu loh Jadi emang Kurang ringan lah Kalo di gue Gue sih itu sih mungkin ya Kayak lagu pop Kayak lagu pop Ibaratnya gue Jangan akan bergadar di pop Yang ringan-ringan aja gitu Iya yang ringan-ringan aja Sekarang makin ringan Makin menarik Tapi selipin lah Pesan moral lah Itu apalah yang positif-positif Gitu Nah untuk Youtube channel lu Lu mengambil langkah Mengikuti trend itu Apa Tetep beril aja Jadi kayak malah Ya gue Di konten gue tetep Ngomongin jajan sepatu sih Ngomongin tentang sepatu Karena itu udah ada pasarnya Terus kayak basket Gitu Jadi emang Emang gue Ada beberapa juga Yang gak harus Gak harus jadi murahan Juga untuk bisa Di respect sih Lu tergantung Lu mau banyak duit Atau lu mau dapat respect Kalo lu mau banyak duit Yaudah lu bikin seringan mungkin Semurah mungkin Tapi ya Resikonya adalah Lu dicengin banyak orang Dan gak dapet respect Atau lu tetep Stay sama idealis Sama yang berat-berat Tapi lu di respect Gitu loh Jadi kalo gue pribadi Gue tetep Core-nya NBA dan ini Tapi gue coba Sebisa mungkin Untuk lebih ringan aja Masuknya Jadi jatuhnya Kayak ngasih knowledge Cuma knowledge Yang lebih ringan aja Gitu loh Kalo yang orang awam Gak harus ribet-ribet juga Tapi begitu nonton Oh ngerti Maksudnya apa Gue sih tujuan gue sih Kesitu sih Yang ringan-ringan aja lah Gak usah yang terlalu berat Kalo gue Youtube gue sih Gitu aja Mantul Mantap betul Mantap betul Biar ke akhir mungkin Apa dilewar ke Dilewar ke situ lagi Ya plan lo 2020 Apa nih mal Plan lo Oh ilu flash gue 2024 dong Oh 2024 ya 2024 Gue udah potong rambut Iya Plan 2020 Yaudah itu aja sih Oh plan gue 2020 Bukan plan 2020 Bahkan seumur hidup Adalah Gue pengen banget Sukses Kayaraya Tapi Tidak lagi hidup Pake sosial media Jadi tanpa Harus main Instagram Main Youtube Tapi duit banyak Caranya adalah apa Bisnis Sepatu Oke Jadi gue pengen Jadi bisnismen aja lah Sama bikin film Tapi kan bisnismen Sama social media Berkesinambungan Lo perlu juga Sosial media itu Untuk promosi Ya perlu Karena waktu itu Pernah cerita sama Doci-Doci Pernah bilang Kalo social media Tetap perlu Cuma Lo udah Sudah Dititik Dimana Bosen Bukan Dititik dimana Lo tuh Bisa Banyak duit Tanpa harus Bermain social media Contoh Michael Jordan Dia punya Social media Yaudah Jamen aja Sop Media dia Itu Social media Pribadi juga Tapi jadi bisnis Tapi kan Dia hidupnya Udah Nggak perlu Main sosmed Nggak perlu Lihat sosmed Nggak perlu Lihat komentar Netizen Atau Tidak Direspek Sama Yang udah Ngakunya Senior Tapi sebenarnya Taunya Kalo Jordan Admin Gimana Jadi dia suka K-pop Buka Explore Lo ngelar Nggak tau Ya mungkin dia Explore Buka Kobi Brian Lihat keluarganya Cowa-cewek Kan Kobi Brian Masih ada Kita bisa lihat keluarganya Kajoran kan Nggak ada Tapi anaknya punya Anaknya punya Cowok dua Gue nggak pernah ngepoin Anaknya sama kajoran Juga sih Jadi itu Niat gue 2020 Alangkah baiknya Jika gue Tidak harus main Instagram Dan Youtube lagi Tapi tetap Udah banyak duit Itu aja sih Ini gue Impian gue 2020 Blok lu sama Ijrah Ijrah Belum Belum